Intro Halo ketemu lagi dengan saya Reddy Kristian di guyscom channel Jadi saya kemarin sempat browsing-browsing Di marketplace, di Shopee Terus habis gitu saya penasaran Kira-kira ada gak ya laptop pesengnya Laptop merah putih yang kerumbuk gitu Tapi dengan harga itu bener-bener murah Saya browsing-browsing-browsing Wah ini pembandingnya nih bro Akhirnya saya nemu satu merk ini Yang menurut saya bener-bener murah Dan speknya bener-bener bisa dibilang sama Bisa dibilang sama dengan kerumbuk yang punya pemerintahan itu Nah akhirnya saya coba beli nih bro Nah ini merknya Cui Cui merk Cina Jadi garansinya satu tahun Gak tau garansinya bener apa enggak Maksudnya kalau kita rusak bener-bener digaransikan Apa di service apa di apa gimana Karena kalau merk-merk Cina itu kebiasaan Pada waktu rusak kita kirim Sudah gak tau kabar Sudah diservice kemana Sampai 3 bulan 6 bulan 7 bulan Saya gak tau lah Ini namanya aja uji coba ya bro ya Jadi saya membeli laptop ini Laptop ini itu bisa dibilang sebagai tablet Jadi bisa tablet dan bisa laptop Nah nanti akan bisa bandingin dengan laptop merah putih Bagusan mana Ini harganya bener-bener murah Cuma 3 juta 900 sampai 3 juta 950 4 juta kurang sedikit Bener-bener murah bro 4 juta kurang sedikit Jadi 3 jutaan Bener-bener murah Terjangkau banget Buat orang-orang sekolah yang ya menengah ke bawah lah Jadi akan-akan bisa nyicil pakai kredivo Pakai apa Jadi bener-bener terjangkau Daripada akan-akan beli yang 7,5 juta Nah Jadi pada waktu akan-akan membeli cuwi Akan mendapatkan dos coklat gini Gak ada gambarnya apa-apa Terus Ada kotak kecil Ini isinya charger Nah ini chargernya Seperti gini Dia USB Type-C Bisa dilepas-lepas Nah bisa gini Bisa dipasang USB Type-C Terus habis gitu Langsung ke tabletnya Nah Seperti gini Ini langsung tabletnya Ini ada Apa namanya Buku manual Sama kartu garansi Bahasa Inggris semua Gak ada bahasa Indonesia nya Terus yang paling saya suka Keamanannya Jadi posisi tabletnya itu Di dalam Busa ya Jadi aman Nah ini yang paling saya suka Keamanannya Nah Seperti gini bro Ini tabletnya Kecil Banget Jadi akan-akan itu bisa beli Terpisah Mau beli tabletnya bisa Mau beli penanya bisa Mau beli tablet Pena sama keyboard Jadi nanti modelnya Seperti Microsoft Surface Go Ditangkap Cetek gini Udah ada keyboardnya Akan-akan bisa tutup Bisa buka Bisa dilepas Nah seperti gitu bro Jadi Customable Saya coba dulu Yang tabletnya sama pennya Karena kalau keyboard Biasalah Nanti kalau ini cocok Saya baru beli keyboardnya Nah seperti gini bro Ini adalah Cui Hi1 Go Yang paling baru Nah seperti gini Jadi dia 10 in Nah ini 10 in Terus abis gitu Di belakangnya masih plastik Tapi modelnya bagus Cui Hi10 Go Ada Intel Insight Ada kamera besar Disini seperti handphone Perpaduannya warna Doff sama glossy Terus untuk di atasnya Ada speaker Out dan mic Terus di sebelah sini Ada micro SD Ada USB USB Type-C USB Type-C Jadi ada 2 USB Type-C Disini ada Audio Out Untuk headset Terus di sebelah sini Ada power Dan volume up Volume down Bagian bawahnya Ada kunciannya Kunciannya disini Untuk mengkonektorkan Ke keyboard Nya Cui Jadi kalau Karena membeli keyboardnya Nggak bisa sembarangan Jadi wajib Keyboardnya Merk yang ini Baru bisa dipasang Atau beli Bluetooth keyboard Jadi kemarin itu Saya sudah pesen sebenarnya Di Shopee itu Keyboard yang Duduk gini Jadi disini ada lubangnya Saya taruh gini Nah bisa ngetik-ngetik gini Cuma datangnya terlambat Ini dulu yang datang Jadi ya wis Percuma lah Saya beli keyboard itu Jadi saya taruhkan gini Nah disini keyboardnya Disini mousenya Jadi anak saya Kalau sekolah Daring itu Bisa enak Nah gitu loh bro Nah seperti ini Untuk tampang Luarnya dari Cui HI10 Go Nah Kelebihannya dari Laptop ini Itu banyak banget Banyak banget Kelebihannya dari Laptop ini Setelah saya coba-coba itu Oh kok Bagusan ini ya Padahal harganya cuma 3 juta Gitu Pertama-tama untuk Spesifikasinya aja dulu bro ya Untuk spesifikasinya Dari Cui HI10 Go Ini dia memakai Intel Jasper Lite Jadi generasi ke-11 Dia N4500 Dengan base clocknya 1,1 sampai 2,8 ghz Dia di atas Gemini Lake Jadi kalau 4100 itu pasti Gemini Lake Masih 14 nanometer Tapi kalau Dajas per lake Itu N4500 Ke atas Sampai N5000 Berarti dia Sudah gen 11 Dia sudah 10 nanometer Cuma bedanya Gen 10 sama Gen 11 itu Core drinknya Lebih kecil Cuma dia Lebih kencang All corenya Berjalan Nah seperti itu bro Ini 2 core dan 2 treat Kalau gen 10 Gemini Lake Itu 4 core dan 4 treat Tapi masih kencangan ini Saya cek di Youtube perbandingannya Gemini Lake sama Jasper Lake Masih lebih kencangan yang ini Karena dia mengimprove Sampai 30% Performa Dari prosesornya Terus habis gitu Dia memiliki Memori itu 6GB DDR4 Nah ini bro Rata-rata yang Murah-murah Yang 2 juta 3 juta Bahkan ada yang 4 juta Itu masih DDR3 Nah ini saya nemu 3 jutaan Sudah pakai DDR4 Dan 6GB Belum 8GB Dan tidak 4GB Jadi dia di tengah-tengah 6GB Terus habis gitu Internalnya 128 Dia pakai IMMC 5.1 Jadi IMMC itu Ada banyak versi Mulai dari 2.0 Sampai 5.1 Kalau 5.1 Speednya sudah Mendekati SSD Di 400MB Per second Jadi SSD Itu lebih kenceng Daripada MMC IMMC IMMC masih Di bawahnya SSD Cuma dia Kalau versi yang 5.1 IMMC Tapi pakai Wifi Jadi downloadnya Kenceng Dan pasti Panas Pasti panas Kalau lagi download Pasti panas Terus habis itu Bluetoothnya 5.1 Dan yang paling saya suka Ini ukurannya kecil 10.1 Resolusinya adalah 1920x1200 Dia full HD Cuma agak melebar sedikit Jadi bukan 1920x1080 Tapi 1920x1200 Dia sudah IPS panel Bro Ciamisoro ya IPS panel Sudah IPS panel Dengan 400 nits Terus habis itu Apa namanya Dia support dengan teknologi Pressure Jadi akan-akan bisa menggambar Photoshop Corel Adobe Illustrator Memakai Pen Bawaannya Jui Yang sudah ada Pressure nya Nah ini Jadi kalau akan-akan Membeli pennya ini Mendapatkan pen Charger Sama Ujungnya Buat cadangan Terus bahannya dari Metal Jadi berkualitas Nah ini dari metal Gini diatasnya Nggak ada tombol Di sampingnya ada tombol Hapus sama tombol next Nah ini akan-akan bisa Ganti dengan ini Nah Kalau habis Seakan-akan bisa Charge Oke Ini kalau untuk pennya Oke terus habis itu Dia sudah memiliki Dual camera Jadi dual camera Di depan ada Dan di belakang ada Jadi benar-benar hampir Seperti handphone Cuma dibikin laptop Ya kan Di belakang ada Depan untuk zoom Atau untuk google meet Atau untuk meeting-meeting Nah seperti gitu bro Sekarang saya coba Nyalakan Lumayan cepat bro Nah dia touch screen Ini sudah saya install Semua dia berpertau touch screen Enak banget touch screennya Nah Sekarang saya akan membahas Tentang kelemahan Dari tablet cuy ini bro ya Tablet cuy Jadi dia memakai Prosesor N4500 Jasper Lite 2 core dan 2 thread Dengan base clock 1.1 Sampai 2.8 Ghz Terus habis itu Dia intergrade Dengan Intel UHD Intel UHD ya Berarti dia support Sampai Output ke 4K Jadi dia Kadang-kadang bisa cabangkan Ke 3 layar Sampai 4K Tapi kalau di bawahnya Gemini Lite Itu masih Intel HD Tapi kalau Jasper Lite Ke Intel UHD Beda bro Kadang-kadang harganya Antara Gemini Lite Sama Jasper Lite Ini antara Beda 300-400 Tapi Performanya beda bro Nah Pertama-tama Berhubung ini Core nya kecil Thread nya kecil Prosesor nya rendah Hampir seperti Raptop merah putih Yang harga 7.5 juta Saran saya Agan-agan Jangan terlalu banyak Buka Multitasking Memang enak Dibuat multitasking Gak lemot lah Masih enak lah Klik-klik-klik Aman Gak ada masalah Cuma Semakin banyak multitasking Maka kerja prosesor Akan semakin Ngotot Karena prosesor nya kecil Dia harus baca grafis Dia harus mikir Memori Dia harus mikir yang lain-lain Akhirnya prosesor nya Cepet banget Ke 100% Nah Jadi minimal Eh maksimal Di 2 aplikasi lah 2 aplikasi Beres Akan-akan tutup lagi Akan-akan tutup lagi Jadi biar gak terlalu lemot Nah seperti itu Terus kelemahan keduanya Itu adalah Pada waktu Dicas Jadi pada waktu Dicas USB Type-C Dia ini memang Fast charging Cepet banget ngecas nya Setengah jam Sudah penuh Tapi pada waktu ngecas Mending jangan dipakai Kenapa Panasnya itu Bener-bener seperti Kompor Bener-bener seperti Kompornya Agan-agan Jadi kalau dipegang Ini Wah panas banget Seperti Asus ROG Phone 5 Pada waktu download Nah itu loh Panas banget Jadi kelemahannya Ada di Tadi itu Jangan terlalu banyak Multitasking Terus yang kedua Pada waktu ngecas Usahakan Agan-agan tidak pakai Nah itu Terus Dia ini Saran saya Tidak untuk gaming Jadi bener-bener Untuk Sekolah Mentok Main Roblox Atau main Valorant Atau main Genshin Impact Dengan settingan Low-low-low-low-low Paling mentok Bawah Dengan resolusi Di bawah Kalau bisa 640 Jangan 720 640 Kalau bisa Tapi Daripada Ngerusak hardware Dan dikena layar Karena kalau Tablet-tablet gini Itu mesti endingnya Kelayar Kalau panas Mending saran saya Mentok di Roblox Saran saya Seperti gitu bro Ya Itu Terus habis gitu Kalau untuk Kualitas kamera Nah ini Kualitas kamera Saya coba Touchscreennya enak banget Enak banget Nah ini Agan-agan bisa cek Modelnya seperti gini Kalau Dari depan Itu Kayak gini Nah Kalau dari belakang Itu seperti gini Bagus sih bro Menurut saya Sudah sangat cukup Kalau untuk Dipuat sekolah Karena harganya Cuma 3.900.000 Kalau Akan-akan Beli saya Beli second Kan ya Lumayan Mungkin ini Juga saya jual Di 3.500 Karena kan Habis bekas Saya review Jadi Otomatis harganya Saya dropkan Itu Terus Kalau untuk Kualitas audio Dia ini Nggak nge-bass Nggak nganu Cuma cempreng 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 suaranya Ya seperti Handphone lah bro Jadi ya Lumayan cukup lah Kalau ngobrol-ngobrol Skype Apa itu Sudah Menurut saya Sudah Sangat cukup Kalau untuk Baterainya Dia di 2.950 mAh Dan beratnya Di 585 Angram lah Jadi Benar-benar ringan Nah ini Saya coba Di aplikasi Paint Saya pakai Paint 3D Tapi akan-akan Bisa pakai AI Bisa pakai Photoshop Saya install Juga oke Masih aman kok Masih kuat Nah Paint-nya ini Sudah didekatkan Gini Dia sudah Mendetect bro Nah Sudah mendetect Dari Arah Paint-nya ini Jadi Benar-benar berkualitas Harganya sekitar 400 ribuan Lebih murah jauh Daripada Paint-nya Surface Sama Paint-nya Apple Dan ini Bisa 2 fungsi Bisa dipakai di Surface Dan bisa dipakai di Cui Oke Akan-akan bisa main pressure Atau main tebel tipis lah Enak banget Jadi kalau mau presentasi Mau apa itu enak banget Nggak ada nge-lagnya sama sekali Nah karena saya membuka Satu aplikasi Nah gitu bro Enak banget Jadi ya Kalau akan-akan mau Melihkan anaknya Atau buat sekolah Nanti Itu saran saya Akan-akan minim Beli prosesor yang 4000 series Terus beli memory Yang minimal DDR4 Harus DDR4 Harus DDR4 Dan minimal 4000 series Gemini lag oke Jasper lag oke Lain-lainnya Ngikut Internal Jangan sampai 32 ya Jangan sampai 32 Minim ya Di 64 64 itu mepet bro Kalau bisa 128 lah 64 itu Kalau ke install Windows Berarti sisanya sekitar 30 Habis bro Nggak nutut bro Jadi 128 Oke Minim RAMnya DDR4 Dan prosesornya Minim 4000 series Nah Jadi kalau akan-akan Sudah beli itu Otomatis tingkat Lemotnya itu Akan berkurang Jangan buka Banyak program Nah seperti itu bro Ini saya tes 3DMark Kasihnya seperti ini Jadi bener-bener Low banget Terus saya tes di Genshin Impact Juga Apa namanya Terlalu berat Jadi saya nggak Ngetes di Genshin Impact Saya ngetesnya di Roblox aja Intinya seperti itu bro ya Jadi kalau akan-akan cocok Akan-akan bisa cek Di deskripsi Silahkan beli Cari yang paling murah Kalau bisa Pas promo Saya Deddy Kisan di KSKM Channel Salam Teknologi